Ini ada nasihatnya untuk saya pribadi dan antum semuanya Yang ini sering sekali disampaikan oleh para masyayah kita, para guru-guru kita, para ulama kita Bahwa manhad salaf itu, manhad salafus soleh itu bukan hanya fokus dalam memerangi bid'ah dan para pelakunya Bukan hanya fokus memurnikan tauhid dan memerangi sirik, bukan hanya itu Da'wah salafus soleh atau manhad salafus soleh ini menyeluruh Manhad salafus soleh bukan hanya sekedar ketika ukti menutup aurat dengan baik kemudian memakai cadar Bukan sekedar ketika kita menaikkan celana kita, memanjangkan jenggot kita Dan menggunakan istilah ummi abi, ahi ukti, ahlan wa salan, ma'as salamah, fi amanillah Bukan hanya sekedar itu Manhad salafus soleh ini luas Para ulama menjelaskan manhad salaf itu juga dilihat daripada adab dan akhlah Bagaimana seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya Karena para salafus soleh itu berbakti kepada orang tuanya Para salafus soleh itu juga memuliakan tamu-tamunya Para salafus soleh itu bertutur kata dengan baik dan lembut Para salafus soleh itu memerhatikan dan peduli dengan istri-istrinya Para salafus soleh itu taat kepada suaminya Para salafus soleh, manhad mereka itu bersungguh-sungguh semangat dalam menuntut ilmu dan beribadah Para salafus soleh itu bersungguh-sungguh menjauhi yang haram Menyeluruh, saudara-saudariku Berapa banyak saudara-saudari kita di luar sana tertipu Bahkan mungkin kita sendiri merasa dirinya ini sudah berada di manhad yang benar Di atas manhad yang lurus sesuai dengan para salafus soleh Namun hakikatnya hanya penampilannya saja yang seperti para salafus soleh Namun akhlak kesari-hariannya jauh daripada itu Jauh daripada itu Bagaimana dia mengatakan dirinya ini sudah hijrah Bermanhad salaf Tapi sholat subuh saja sering kebablasan Bagaimana dia mengaku dirinya bermanhad salaf Tapi sama istrinya gak ada perhatian Kalau ngomong suka dengan perkataan yang kasar Gak ada rasa cinta Rasa kasih kepada wanita yang berbakti untuknya Bagaimana kita ini Menganggap diri kita ini berada di atas manhad salaf Kalau sama suami aja tidak taat Suka menaikkan suaranya di depan suaminya Salaf yang seperti apa Bahkan para salaf itu Kalau wanita-wanitanya itu Kalau suaminya pulang Disiapkan itu cambo Kalau gak rito cambo aku Lah ini Kalau gak rito ayo perang Jauh sekali kita ini dengan manhad para salafus soleh Jadi jangan sampai kita tertipu oleh diri kita sendiri Kenapa saya berbicara seperti ini Bukan berarti saya ini mengandai-andai tidak Wallahi ikhwa Wallahi tidak Karena banyak saudara-saudari kita itu datang Menemui saya Bertemu dengan istri juga Bahkan menghubungi lewat telpon Ini ada salah satu kisah nih Yang kita jadikan pelajaran Akhwat Telepon Saya sama istri Ustadz Saya dulu nikah itu Enggak saya lihat Mana itu yang kaya yang miskin Saya enggak peduli Tentang hal itu Yang penting dia mencari nafkah dengan cara yang halal Mau dia berkedudukan atau tidak berkedudukan Punya rumah atau ngontrak Saya enggak peduli Yang penting saya itu dapat suami yang sunnah Tapi setelah menikah sebulan dua bulan Dia ragu Ustadz Kayaknya suami saya ini bukan sunnah Tapi pura-pura sunnah Dan ini kejadian Kejadian Jangan-jangan selama ini kita nihijrah Jangan-jangan kita nih Mengaku diri kita berada di manhat salaf Tapi cuma penampilannya saja Maka daripada itu Tarbiah apa yang kita perlukan Tarbiah-tarbiah apa Yang lainnya ya selain tarbiah akidah Yang harus kita pelajari Kita usahakan untuk praktekkan Supaya kita ini benar-benar Berada di atas manhat salaf Yang lurus Bukan manhat salaf yang kawih Tapi ori Jadi kalau hijrah itu hijrah yang ori Bukan yang kawih Apalagi kawih tiga Wis kawih kawih tiga lagi Terima kasih